Halo people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah merapikan bagian desktop dan juga bagian mobile dan apabila kita buka di tampilan tablet, dia tuh masih berantakan, terutama di bagian sini ya jadi sekarang kita akan coba merapikannya, kita kembali kepada VS Code dan kita bisa mulai pada bagian paragraf jadi paragraf ini akan kita hidden ketika dia di bawah MD nah kalau misalnya disini kita ganti dengan LG, kita simpan maka tampilannya akan seperti ini dan dikarenakan bagian textnya udah rapi, tapi efek sampingnya adalah pada bagian image dia terlalu gepeng jadi kita akan mengurus pada bagian image disini ketika dia ukurannya LG, tingginya itu 550 oke, tapi tinggi aslinya ketika di mobile adalah 397 dan disini kita sebenarnya hanya perlu memberikan lebar yang lebih banyak lagi jadi disini kita akan atur menggunakan MD basis 2 per 4 oke, nah sekarang kita coba lihat di bagian sebelah kirinya jadi kalau kita lihat pada bagian copywriting, dia juga perlu kita tambahkan sebuah MD jadi kita akan membagi layoutnya 50% 50% pada ketika posisinya adalah MD ya nah disini kita bisa cari kita kasih MD basis 2 per 4 seperti ini lalu dia akan 50-50 tapi masalahnya ketika di laptop ataupun di mobile dia tetap rapi jadi memang di bagian LG sebenarnya kita perlu mengatur kondisi lagi agar posisi yang sebelah kanannya itu lebih besar jadi basis 3 bagi 6 oke, seperti ini ya sudah mulai rapi ya nah jadi fungsi basis itu sebenarnya untuk mengatur lebar dari setiap flex misalnya kita punya 3 flex yang satu mau lebih lebar berarti 1 per 2 kalau tadi kan kita mengaturnya MD basis 2 per 4 seperti ini artinya adalah 50% 50% jadi disini bisa kita coba cari ya sebagai referensi nah disini MD 2 per 4 adalah 50% jadi kita ingin bagi dengan rata biar nantinya layoutnya itu menjadi lebih rapi dan kita hanya perlu merapikan pada bagian button CTA oke guys, kita akan coba merapikan pada bagian button CTA kita cari dulu buttonnya disini ada 3 free trial oke, jadi pertama codingannya kita break dulu ya seperti ini jadi kita lihat disini ada MD flex row nah harusnya dia tidak usah MD ya tapi dia LG jadi ketika dia posisinya LG dia baru satu row tapi kalau posisinya itu sudah masuk ke tablet dia harusnya menjadi seperti ini call ya nah jadi disini kita menggunakan flex call nah selanjutnya kita hanya perlu mengatur pada bagian background free trial jadi dia tuh harus lebarnya itu full ya dan disini kita sudah mengatur wfitnya kita ganti LG aja lalu dia menjadi full seperti ini oke, jadi sudah mulai rapi ya begitu juga untuk pada bagian schedule demo sebenarnya kita tidak perlu mengaturnya seperti pada bagian free trial karena di bagian free trial kita memiliki sebuah background oke, sedangkan di bagian yang schedule demo atau button secondary kita tidak membutuhkan sebuah background sehingga dia akan tetap terlihat full walaupun tanpa kita atur harus menjadi full dan sekarang tampilannya sudah menjadi lebih rapi seperti ini wow oke kenapa bagian tablet juga perlu kita rapikan kadang juga masih banyak perusahaan lain yang membuka website itu melalui tablet dibandingkan mobile jadi beda ya B2C dengan B2B seperti itu dan kalau kita lihat setelanjutnya kita akan memiliki pada bagian logo maupun your best choice jadi ini akan kita coba kerjakan pada video selanjutnya selamat menikmati